Petugas gabungan Satpol PP melakukan penertiban pedagang pasar talang banjar yang berjualan di pinggir jalan. Satpol PP membongkar lapak dan mengangkut barang dagangan pedagang. Aksi IKO mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang. Aksi penertiban Satpol PP IKO menuai protes dari sejumlah pedagang. Baru pedagang menolak ditertibkan dan meminta kepada petugas untuk menunda proses penertiban. Sehingga terjadi aksi kericuhan antar pedagang dan petugas Satpol PP. Tanah, dan waktu kami mengontrak tanah ini bangunan sudah ada. Kalau katanya tadi, dalam minggu ini tolong kembang. Kalau sudah peringatan itu sudah ada. Ya, maksudnya dari wilayah Sambelman, apakah dari Lampu Merah? Apa nama saya? Lampu Lado, apakah sampai Lampu Merah? Lampu sampai Lampu itu juga ada. Nah, maksudnya ini apakah cuma... Kalau mau itu berada ini, enggak, tunggu, sabar, sabar. Kita ngomongkan berapa lantai. Maksudnya dari mana sampai mana yang batas tidak boleh beraktifitas. Namun demikian petugas Satpol PP tetap melakukan penertiban. Beberapa lapak jualan pedagang dirobokan dan dipotong dengan menggunakan mesin. Asisten Tigo Sekda Kota Jambi Ridwan mengatakan. Penertiban tersebut dilakukan akibat baru pedagang melakukan beberapa pelanggaran. Yakni, tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Hinggu diduga memasang listrik ilegal. Penertiban pedagang-pedagang yang ada di badan jalan. Yang supaya masuk dari segi aturan, Ini sudah menyalahi. Pertama, masalah penertiban pedagang. Kedua, masalah izin bangunan. Yang mereka menggunakan bangunan-bangunan yang semi-permanen jadi permanen. Dan pemerintah tidak mengeluarkan izin bangunan. Mungkin dulu tempat tinggal untukkan untuk pedagang. Asal Patahani, JPP Ngabal.